Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dari Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti layar sentuh iPad ini ada iPad mini yang pecah layar sentuhnya sudah lem-leman ini iPad mini modelnya A1432 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 ini kurang jelas A1432 jadi ceritanya sedikit layar sentuhnya ini pecah jadi untuk layar sentuh itu harganya murah tapi yang agak mahal itu LCD Hai itu sekitar 400-an kalau telah sentuh sekitar 100 jadi kalau misalnya layar sentuhnya pecah bisa temen-temen bisa ganti sendiri dengan alat yang murah ini untuk bukaan kalau seandainya nilai sentuhnya susah bila sudah pernah ganti agak mudah kemudian plastik ini apabila plastik ATM ataupun plastik timezone bisa lem kemudian Alteco ini saja alat yang kita butuhkan kalau layar sentuhnya belum pernah diganti itu lemnya agak kuat tapi karena ini bekas jatuh sudah pernah diganti jadi mudah cara bongkarnya kan saya susah nih kita dari atas lebih dahulu jangan dari bawah nanti koyak nah misalnya susah kita buka begini congkel dulu kemudian baru kita masukkan ah kas kartu tadi di pinggir-pinggirnya kita potong semua kalau misalnya sudah pernah ganti biasanya mudah terus sampai ke sini nah di bagian bawah teman-teman hati-hati karena di bawah itu ada flexible LCD jadi angkat dulu ke atas begini bahwa tetap kita pegang kemudian begini nah ini teman-teman bisa lihat ini ada dua flexible ini fleksibel yang pertama ini ini untuk layar sentuh ini untuk trackpad nanti ada nyambung jadi kalau trackpad tombol home nya macet itu harus ganti satu set sama layar sentuh nah untuk membuka soketnya ini teman-teman harus terlebih dahulu buka LCD yang ada bautnya jadi teman-teman bisa buka terlebih terlebih dahulu ini setiap sudutnya ada baut kalau dia update ada baut ini bautnya kita buka terlebih dahulu ini sudah lepas semua bautnya teman-teman simpan dengan ke CC jadi kita taruh di magnet tidak hilang setelah terbuka setelah terbuka bautnya terbuka kita bisa angkat sedikit sini di bagian ujung sini Hai di bagian atas kita angkat jangan di bagian bawah di bagian bawah ini ada lesen tuh sudah ya terlebih terlebih lagi dia ada fleksibelnya bagian bawah jadi kita kalau ada teman-teman bisa gunakan yang tipis di angkat sedikit setelah di angkat bisa diganjauh dengan kartu tadi supaya udah untuk ngangkat nah ini bagian bawah hati-hati kita angkat seperti membuka layar sentuh tadi kita buka sih ini teman-teman bisa lepas dulu ini ada soket LCD tangkat gunakan tangan saja soket LCD nya jadi harus dibuka LCD terlebih dahulu untuk membongkarnya ini baru selanjutnya buka layar sentuh ini ini ada soket nah temen-teman lihat ini untuk fleksibel LCD dibawah ini fleksibel air sentuh diangkat dengan tangan saja nah terlepas ini layar sentuh yang lama kemudian kita siapkan layar sentuh yang baru ini layar sentuhnya yang baru teman-teman apabila iPad mini teman-teman mengalami tombol home ini tidak bisa dipencet jadi solusinya hanya ganti layar sentuh ini sudah bisa teratas sih karena dia terhubung layar sentuh dengan layar sentuh ini bergabung soketnya dengan tombol home nah jadi untuk cara pemasangannya pasang terlebih dahulu sebelumnya harus dikasih LAN terlebih dahulu di bagian sudut ini di seluruh sudutnya kita kasih LAN setelah dikasih LAN baru kita pasang layar sentuh terlebih dahulu ini cara pemasangannya tinggal pasang aja sesuai dengan soketnya ini sudah kita lain seandainya mau kita lain apabila mau dites terlebih dahulu tidak masalah ini kita pasang layar sentuh terlebih dahulu setelah itu kita pasang LCD karena layar sentuh posisinya dibawah fleksibel LCD jadi tidak bisa layar sentuh terlebih dahulu dipasang jadi harus layar sentuh baru LCD jadi tidak bisa LCD dulu dipasang baru layar sentuh karena posisinya dibawah fleksibelnya dibawah fleksibel LCD setelah itu kita pasang aja tekan setelah selesai 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 kita baut ini untuk tutorial saja karena input kita ini ada yang mau di service lagi ada kerusakan yang lain jadi kita tutorial kan terlebih dahulu untuk menggantikan sentuhnya kita baut semua bautnya ada 4 ini sudah kita lem jadi baut sudah selesai kita baut baru kita taruh mungkin ini saja mudah Anda menggunakan obeng tanpa lem saja untuk mengganti iPad mini yang mengalami pecah jadi dia terpisah dengan LCD teman-teman bisa ganti salah satunya saja apabila layar sentuh rusak kita ganti layar sentuh apabila LCD rusak bisa kita ganti LCD dan apabila tombol home nya rusak kita bisa ganti layar sentuh juga jadi untuk mengganti layar sentuh ini mempunyai dua alat yaitu pertama layar sentuh kemudian tombol home itu bergabung dengan layar sentuh ini kalau ada salah satu yang rusak bisa ganti kita ganti semua mungkin ini saja tip dari channel youtube yang menjadi tutorial mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman memperbaiki hipo sendiri ini saja salam sukses selamat menikmati